Kita perhatikan informasi pembunuhan saudara. Dua pelaku pembunuhan mahasiswa asal berauke pada selasa siang berhasil diamankan oleh Satuan Unit Reserse Mobil Polresta Bessebarang. Dua pelaku yang diborgol tersebut di gelandang ke ruang unit Resmob untuk dilakukan pemeriksaan. Dua pelaku pembunuhan masing-masing GLB 25 tahun serta IB 23 tahun warga Sumbawa Barat selasa siang di gelandang tim Resmob Polresta Bessebarang ke ruang pemeriksaan. Dua pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap teman kuliahnya Dominikus Gregorius Awi 24 tahun warga merauke Papua tertunduk saat keluar dari mobil petugas. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kedua mahasiswa tersebut diduga karena pengaruh dendam terhadap korban yang tak lain teman kuliahnya. Usai diamankan di ruang pemeriksaan Unit Resmob Polresta Bessebarang rencananya dua pelaku akan diserahkan ke Polsek Kenuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Aksi pembunuhan yang diduga dilakukan kedua pelaku di kawasan industri terboyok genuk Semarang tersebut sempat terlihat di kamera pengawas yang berdekatan dengan lokasi penemuan mayat korban. Dua pelaku yang sebelumnya berponcengan bertiga dengan korban berhenti dan langsung menghabisi dengan memukul kepala bagian belakang menggunakan batu, kemudian menggorok leher korban menggunakan pisau kater.